Pengundian nomor urut calon Kepala Desa Cisalada, Rakyat Merdeka News.com, Edi Wijaya dan Muhammad FNB Muslim atau Des melaporkan kabar daerah Kabupaten Bogor. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita, lihat rakyat merdeka news.com. Sajikan berita, bukan hoak. Panitia Pemilihan Kepala Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menggelar pengundian nomor urut calon Kepala Desa Cisalada masa bakti 2020-2026 dan disambut antusias dari ratusan warga yang datang. Peserta calon Kepala Desa Cisalada bernama Haji Yana Mulyana mendapatkan nomor urut 1 dan peserta calon Kepala Desa Cisalada bernama Muhammad Dattul Kahlilulusan Sarjana Nenik mendapatkan nomor urut 2. Masing-masing calon akan bertanding untuk merebutkan kursi Kepala Desa Cisalada masa jabatan 2020-2026. Kegiatan pengundian nomor urut peserta calon Kepala Desa Cisalada ini digelar oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Pilkades dan dihadiri Kapolsek Cigombong dan Ramil Cigombong dan masing-masing pendukung calon Kepala Desa. Salah satu calon Pilkades nomor urut 2 Muhammad Dattul Kahfi, dirinya maju mencalonkan sebagai Kepala Desa karena keinginan warga, dan dirinya juga meminta doa restu dan dukungannya kepada warga Desa Cisalada kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pengundian nomor urut calon Kepala Desa Cisalada kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor berjalan aman dan tertib. Sekian dari kami. Rakyatmerdekanyus.com, Edi Wijaya dan Muhammad Effendi Muslim atau ZES melaporkan kabar daerah Kabupaten Bogor.